Sampai jumpa di video selanjutnya Nah yang kita tumis tadi pertama Ada bawang putih 2 siung yang digeprek Setengah bawang bombay yang diiris panjang Lalu 2 cm jahe yang digeprek Dan jangan lupa cabai genotnya Mika Indri Kita pakai 5 buah cabai genot Mika Indri Yang dipotong-potong 2 wajah Sampai cabai genotnya gak sih kak Iwan? Iya bisa banget Beda ya kak Iwan Ada yang lainnya juga Kalau cabai hijau yang biasa bisa gak ya? Wah bisa banget Tapi tidak terlalu pedas Karena tidak mau makan cabai genot Ini beda nih kak Iwan Terus ada yang absen lagi ada dari Holang nih kak Iwan Wow Holang Jauh ya Nah kayak gini kita masukin nih Kayak brocolinya Wah ini cocok banget nih Karena lengkap banget Ada protein dan sayurannya di dalam nih Jauh mau merang Jauh mau merang ya Nah udah banyak sih gue kak Iwan yang absen lagi ya Saup sayuran Apa nih? Kita lakit gini Garam Beriksa bubuk Dan Dua ini Aduh rata dulu nih kak saya waktu Ada yang request nih kak Dari Sanfeska Lutman Hai bikin kulit pastry dong Wah boleh banget ngasih kita tambung ya Requestan Iya betul Ada yang udah asen juga nih kak Dari Indramayu Terus juga ada dari Finjika Wah Finjika Sapuan Dari 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 Masak Dari 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 Apa aja kendala-kendala social force Ketika memasak Ya betul, sebelum kita selesai memasak ya Karena ini mudah banget Dan tidak lagi matang Nah iya buat social force yang ketinggalan Sama video ini Ataupun gak lihat nih videonya dari awal Itu gak perlu khawatir nih social force Karena kita akan sharing 1x24 jam Di instagram Ataupun di facebook kita Serta nanti kita akan upload Di youtube channel kita Nah buat social force Yang belum subscribe youtube channel kita Itu wajib banget Subscribe nih Karena disitu banyak banget Menu-menu atau makanan-makanan Serta tips-tips Tentang masakan nih Tentang dapur lah pokoknya Jadi buat social force Wajib banget Apalagi buat ibu-ibu yang Baru belajar lo masak Ataupun ibu-ibu yang Itu wajib banget nih Nah udah keliatan kan ini Nah ini sehat banget nih Apalagi buat social force Nanti yang Si kecilnya kurang suka dengan sayuran Wah ini kan Banyak sayuran bisa tambahin Di sini Jadi pastilah Si kecil pasti suka nih Sampai jumpa di video selanjutnya Nah ada yang nanya nih Dari nama aku Underscore Resty Kak aku sering masak tumis bawang putihnya Tapi masih terlalu mentah Itu kenapa pikirnya ya Nah tips-nya Social force Gunakan api kecil Dan Tumisnya tuh agak lama Social force Biar bener-bener Si bawang putihnya tuh matang Jangan sebentar Masukin Tumisan Itu pasti akan langu Si tumisannya tersebut Karena bawang putihnya itu Tidak matang Karena bawang putih itu Kalau tidak matang itu Akan merusak rasa tumisan ya Kayak Zia Karena Berbau launya itu Karena sebenarnya bawang putih dimasak agak lama Bahkan sampai agak kering Juga gak apa-apa ya Karena makin keluar si aroma Aroma bawang putihnya Bener banget Jadi buat social force Nah Gak perlu Apa Takut-takut nih Si bawang putihnya gosok Atau kenapa Rasanya gak enak Benernya gak apa-apa Kalau bawang putih Sampai kecepatan gak apa-apa Ada yang nanya lagi nih Kak Dagingnya bisa diganti ayam gak ya Wah bisa banget Mungkin nanti pakai bagian paha ya Kak Irwan Biar agak gurih-gurih ya Iya Kak, tips masak rendang Biar dagingnya cepat empuk Pakai apa ya Nah emang rendang itu sulit banget nih Kalau misalkan dagingnya Empuk lama Pertama Untuk mengumpukan daging itu Bisa memakai Caranya Dilumur isi Tanah Ataupun dibungkus dengan Si daun Pepaya Itu bisa banget Untuk mempermudah Si daging itu Menjadi empuk Di social force Nah kalau mau tau Lebih lengkapnya Bisa langsung nonton videonya Udah ada Di youtube channel Sajian sedang Bener banget Tinggal langsung klik aja Tips bagaimana Mengumpukan daging Ini udah berarti Kita masukkan Si larutan mezinanya Nah ini mezinanya Untuk mengentalkan Iya Mengentalkan Si tumisannya Ada yang nanya lagi nih Kak Dewi Cahyanti Kak Bagaimana kalau saya tambahkan Ini sam paprika merah Supaya penampilan Ceputat Oh boleh banget Iya Karena kalau masakan itu Bebas ya Kak Irwan Bebas sesuai salera Bisa ditambahkan Paprika merah Paprika kuning Biar warna-warni Biar makin cantik Kalau cabenya Mau ada dua gitu Misalkan ditambah Cabai merah besar Juga boleh Nah ini udah matang Kita angkat Kita tambahin Sedikit daun bawang Nah kalau bawang Bawang itu dimasukinnya Terakhir aja ya Kak Iya bener banget Biar masih ada Aromanya Nah ada yang nanya juga nih Kak Ini daging sapinya Keras gak ya Wah dijamin Enggak akan keras Karena kita memakai Daging Hark dalam Dan kualitasnya Pasti terbaik ya Nah selopas Itu juga bisa jadi tip nih Kenapa sih daging Suka keras gitu ya Mau lama Mau semua Itu tergantung dari bagian Lihat sih dagingnya itu ya Kak Irwan Iya bener banget Kayak ini Ini tinggal kita plating aja nih Sosoknya Kayaknya langsung di plating Sama Kak Irwan ini Wah pasti Sosoknya udah Wah enak banget tuh Iya apalagi ada Asap-asapnya gitu loh Kak Irwan Ini menggugas suara banget Baru matang Tambah nasi panah Itu rasanya Wow Enak banget Buat yang baru gabung Jangan lupa Tonton videonya lagi Karena nanti akan di share Selama 24 jam Di mana Kak Irwan Di Youtube channel Eh di Instagram Dan Facebook kita Serta di upload Di Youtube channel Kirata Nah itu tadi Bagaimana cara Membuat Spice TV Serta bahan-bahannya Nisa service Mudah banget Nisa service Dan Gampang banget Nih untuk dipraktikan Jangan lupa Loh Satu offer Untuk mempraktikannya Di rumah Dan terima kasih Yang sudah menonton live kita Sampai selesai Bye bye Sub indo by broth3rmax